Presiden Jokowi Dodo fokus mendukung proses transisi dari pemerintahan yang diembannya kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka usai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024 Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru Jokowi menilai keputusan MK bersifat final dan mengikat itu telah membuktikan bahwa semua bentuk tuduhan kepada pemerintah tak dapat dibuktikan Oleh sebab itu Kepala Negara menekankan sudah waktunya untuk kembali bagi semua pihak untuk kembali bersatu mengingat faktor eksternal geopolitik yang semakin tak pasti Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kejurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidak netralan kepala daerah salah dinyatakan tidak terbukti ini yang penting bagi pemerintah ini dan menurut saya ini saatnya kita bersatu karena faktor eksternal, geopolitik betul-betul menekan ke semua negara saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita Sementara itu, Prabowo menyatakan tengah fokus mempersiapkan diri untuk menjalankan program-program kerakyatan setelah putusan di MK soal sengketa Pilpres selesai Terima kasih kepada MK yang sudah menjalankan tugas yang berat Kita sekarang tentunya melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi masa depan Ujar Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto Adapun, Jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjungtak memastikan Prabowo Gibran akan menghadiri langsung acara penetapan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih di KPU pada Rabu 24 April pukul 10 waktu Indonesia Barat Daniel menuturkan, Prabowo akan menyampaikan pernyataan resminya di acara tersebut Iya, Pak Prabowo akan datang langsung diundang oleh KPU untuk menerima keputusan resmi terkait dengan penetapan beliau sebagai Presiden Terpilih Ujar Jubir Prabowo, Daniel Anzar Simanjunta